Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno Jumat siang menyambangi Pasaraya Kota Padang. Kedatangan yang disambut antusias warga dan wakil Prabowo ini juga mengajak warga Padang menyanyikan Yel-Yel Goyang Dua Jari. Selain berjanji memberi perhatian lebih pada ekonomi rakyat, Sandi optimistis menang di Sumatera Barat. Di lokasi pertama, Sandi mengunjungi toko emas dan mengecek harga emas. Dalam sambutannya, ia mengajak warga Kota Padang menyanyikan Yel-Yel Goyang Dua Jari Prabowo Sandi. Di lokasi kedua, Sandi menyambangi pedagang bahan kebutuhan pokok. Ia pun mengaku sangat prihatin terhadap ekonomi pedagang yang tidak sepenuhnya diperhatikan. Melihat antusiasme warga, Sandi optimistis menang di Sumatera Barat pada pemilihan Presiden 2019. Sementara itu, inilah kedatangan kedua Sandi ke Sumatera Barat. Sebelumnya, ia datang saat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada 2016. Recananya, mantan wakil gubernur DKI itu akan berdialog dengan pedagang dan membuka pelatihan OKOC Prasasti Koordinator Sumatera Barat. Ini tugas kita Prabowo Sandi untuk menghadirkan kebijakan yang sepertinya bahwa sekarang kesejahteraan mereka ingin lebih diperhatikan bagaimana pedagang pasar bisa juga bagaimana cabai ini yang menjadi notabene. Kan rendang adalah produk kuliah yang paling terkenal di dunia. Di dunia rendang panang itu rendang panang ya, itu paling terkenal di dunia. Jadi bagaimana kita memastikan rantai pasokan dan ekonomi rakyat ini seperti Bu Haiti selamat menikmati.